Aduh, kalo misalkan aku gak tau, kalo misalkan aku bisa liat Mungkin kayak, itu kayak Sumpelan kapas Kocok Kayak di, hmm, gitu Anjir, itu seru banget, anjir Klien aku yang ini, ngas tau ini ke timnya Ke tim yang dateng hari besoknya Bilang Kalo masih sendiri, jangan ke atas dulu Nunggu Indah dateng dulu aja Halo Sobat Honor, kalo kamu mau buat podcast Seperti kita, kamu bisa pake Anchor.fm, karena gratis Dan kamu juga bisa edit-edit podcast Kalian di Anchor.fm Nah, di Anchor.fm ini juga Kalian bisa langsung berdistribusi cardnya Ke berbagai platform, termasuk Spotify Makanya, langsung aja Download Anchor.fm Dan bikin podcast kamu sendiri Halo Sobat Honor, kembali lagi di podcast Honor Bersama kami disini Dan sekarang udah masuk ke episode 10 10, gak kerasa udah episode 10 Eh, gak dong, 11 dong Karena kita episode 11, makanya setnya berubah Iya, betul Spesial buat para listeners Tadinya tuh kayak, tadinya serem gitu Kayak gelap-gelap Oh ya, oh sekarang lebih cheerful ya Lebih cheerful, bener Kayak lebih agak terang aja Pink Merah sih sebenernya Iya gitu, merah Eh, sekarang kita udah kedatangan sama Indah Namanya nih Indah, kayaknya Keliatannya Indah gitu Iya, sesuai namanya Sesuai namanya Alhamdulillah, menjilat ya Indah ini dulu sempat bekerja Sempet Sampai sekarang masih dong Oh masih, iya betul Sampai sekarang masih Maksudnya dulu kantornya sempat sama dengan akhir Iya betul Di jalan bumi Dan dia ternyata Setelah mendengar podcast kita sebelumnya Tertarik akhirnya Tertarik Dan dia kayak, wah anjir gue juga ngerasain Tapi gue punya cerita sendiri gitu Dan dia pengen sharing gitu Jalan bumi emang the best sih Kan the best lah Jadi gimana-gimana? Ya terlebih lagi kan emang Indah tuh Bekerja di lantai yang emang horror banget Paling horror lantainya gitu Oh iya Oh iya Oh baru tau Jadi mungkin akan lebih banyak pengalamannya dibanding gue gitu Oh iya bener Lantai dua ya? Lantai dua Lantai dua Halo aku Indah Iya bener yang tadi diceritain Kak Yogi Aku dulu sempat kerjanya itu kan di jalan bumi Nah mungkin kalau misalkan udah pada nonton podcast-podcast sebelum ini Itu kan udah lumayan banyak yang ceritain jalan bumi kan Ada yang dari Aher, ada yang dari Pak Suryadi, Pak Cun Nah itu versi mereka pun juga sebenernya serem sih Maksudnya kayak aku pun juga udah tau gitu cerita-cerita itu Cuman ternyata aku juga pernah loh merasakan kayak gitu Langsung ya? Langsung Jadi sebenernya aku gak banyak ceritain ke temen-temen kantor juga sih Jadi emang cuman di tim aku doang yang tau Berarti eksklusif disini langsung sekarang Oh ya eksklusif disini langsung Iya dong mau dimana lagi Iya bener-bener Karena kan itu juga udah lama juga kan Jadi kayak males mengingat-ingat cerita horror gitu kan Tapi disinilah aku mau cerita Jadi waktu itu aku tuh sebenernya masih baru sih hitungannya kerja di kantor itu Dan kantor itu tuh bener-bener baru pindahan juga sih Dari kantor lama ke jalan bumi itu emang baru pindahan juga Nah waktu pas awal-awal kerja kan ya Ya namanya anak baru ya kan Kayak kerjaannya kok berasa overwhelmed banget nih Numpuk gitu kan Jadi kayak gak bisa kelar di efektif di jam kerja gitu Sampai akhirnya harus lembur lah gitu Nah lembur Sebenernya gak boleh lembur sampai malam juga sih Cuman waktu itu aku tuh sampai jam setengah 12 malam Oh oke itu malam banget Di jalan bumi Oke Sampai setengah 12 malam Dan itu sebenernya gak berasa juga Karena kan emang fokus banget kerja kan Karena ada deadline segala macem Terus akhirnya gak berasa udah jam setengah 12 Nah sebelum jam setengah 12 itu tuh Sebenernya aku udah ngerasa Ya dari jam sepuluhan lah Itu kan udah pada sepi semua kan Sebenernya dari jam 18.30 tuh udah Pada pulang anak-anak Nah kantor jalan bumi kan ada tiga lantai Nah aku tuh di lantai dua Lantai dua kan lorong gitu kan Isinya cuma meja karyawan semua kan full Nah aku tuh posisinya Duduknya tuh Ini kan lorong meja-meja-meja Aku disini Terus ada meja lagi Terus abis tuh batas ruang meeting tuh Yang di luar Ruang kaca Ruang kaca Nah posisinya aku disini Pas dari jam sepuluhan itu tuh aku ngerasa Di sebelah kiri aku tuh emang udah agak-agak Gak enak lah ya Angek gitu Kayak panas Hawanya udah panas banget Padahal AC kan masih manual kan Kita nyalain bukan AC sentral Dan AC masih nyala Cuman aku berasa banget di sebelah kiri Di deket ruang kaca itu Panas Hawanya tuh bener-bener panas banget Tapi aku kayak masih kerja aja gitu kan Kayak gak mau ke distract sama yang kayak gitu-gitu Karena aku salah satu orang yang gak terlalu percaya Dan gak mau tau juga sih Kayak gitu-gitu kan Jadi kayak gak dirasa-rasa Nah Itu jam berapa? Mulai kerasa aja? Jam sepuluhan Oh belum jam sepuluhan Jam sepuluhan Udah berasa anget-anget gak jelas Terus yaudah tetep lanjut kerja Sampai di jam sebelasan hampir setengah dua belas Itu tuh aku ngerasa Kayak ada Yang ngeliatin aku di seberang Jadi di seberang meja aku Tuh kan kayak ada Dua gerbong yang biasanya dipakai buat Anak-anak tuh makan disitu Atau nongkrong Atau discuss disitu kan Nah Aku tuh ngerasa Di seberang itu Kayak ada yang ngawasin aku Kayak ada Gak ada orang Maksudnya gak ada apa-apa Cuman kayak aku Gimana sih Orang kalau misalkan diliatin Berasa gak sih? Ya kan? Nah aku tuh ngerasa kayak ada yang ngeliatin Cuman kayak aku liat gitu Emang gak ada apa-apa Cuman kayak berasa aja gitu Udah tuh kayak masih Ah bodo amat gitu kan Udah nih pokoknya aku Harus ngerjain Sampai kelar dulu deh Gitu kan Nah Terus Pas udah gitu Ya setengah dua belasan itu Tiba-tiba Di depan itu Yang tadi aku berasa Aku diliatin orang Tiba-tiba ada kayak Gumpal Apa? Kayak buntelan putih gitu Kayak apa sih? Bulet kecil putih gitu Kapas kayak kapas Kayak gumpalan kapas Kecil gitu Itu kayak Terbang Kayak nimpuk Gimana ya? Kayak melayang tuh Kertas melayang Kayak seorang yang dilemparan orang Iya Ngenain lo gitu Untuknya gak ngenain aku Cuman dia bener-bener terbang Di depan aku Kayak orang iseng Gimana sih Kayak orang Aduh Kalau misalkan aku gak tau Kalau misalkan Mungkin aku bisa liat Mungkin kayak Itu kayak Sumpelan kapas Kocong Kayak di Gitu Oke oke Anjir itu serba kan Anjir Terus aku Nah dari situ tuh Aku mulai kayak tadinya Yang hawa-hawa panas Aku biasa aja Terus yang kayak Diliatin merasa Diliatin aku biasa aja Nah pas udah ada sesuatu Yang kayak Tuh putih-putih Melayang terbang Di depan Gak terbang sih Kayak dilempar gitu Di depan mata aku Itu disitu Aku langsung panik Guys Aku langsung Aku langsung Nelfon tim aku Celo Waktu itu Ini Celo Kalau nonton Pasti dia inget Aku waktu itu Bener-bener langsung Nelfon Celo Tim aku Buat minta temenin Buat minta temenin Aku beberes Terus turun ke lantai satu Sampai video callan berarti Nelfon aja Karena aku Karena Pak Encun Kan satpam di bawah kan Pas aku ngeliat Yang putih-putih terbang itu Suara aku Tereak panggil Pas satpam Kayak gak bisa Dan aku tuh Kayak gak mau Nengok ke kiri Aku gak mau nengok ke kanan Pokoknya intinya Gimana sih Kayak takut Gitu kan Nah Aku langsung tuh Telfon si Celo Tapi gak diangkat Oke Kamu perut Iya Orang ajar ya Gak diangkat sama Celo Udah malam sih ya Nah aku telfon gak diangkat Aku langsung nelfon Kadeta Atasan aku Udah malam juga kan Maksudnya gak enak sih Sebenernya Cuman kayak aku takut banget Gitu kan Akhirnya aku telfon Kadeta Untungnya diangkat tuh Sama Kadet Diangkat Terus kayak aku cuman bilang ke Kadet Kadet udah gak perlu ngomong apa-apa Gak perlu ngomong apa-apa Cukup temenin aku aja Gitu kan Aku beberes dulu Aku mau pulang nih ke bawah Aku ngomong kayak gitu Terus Kamu dimandun Kamu kenapa Gitu kan Kadet udah Aku gak mau cerita Udah Kadet dengerin aja ya Ya intinya aku tuh pengen ditemenin aja gitu Jadi aku sembari Sambari dinepon Aku beberes tuh Masukin laptop Segala macem Kan pake sendal ya Kayak gantus banget Cepet-cepet Langsung turun ke bawah Nah Turun ke bawah pun tuh aku kayak Ngerti gak sih Kayak lari Sembar gitu Iya kayak lari gitu Terus kayak Pancu nanya Pancu nanya Mbak Indah kenapa Nah tapi aku gak mau ceritain Kan apa yang aku liat di atas gitu Terus Udah tuh Udah tuh aku pulang Terus Barulah besok paginya Aku berani tuh ngomong sama Kadet Sama Celo gitu kan Pas di kantor Pas di kantor Kayak aku digangguin Maksudnya mungkin itu Aku gak ngerti ya Mungkin niat mereka baik Mau nyuruh aku pulang Kayak ingetin ya Udah malem loh Anak cewe pulang Gigi gitu mungkin ya Cuman kan caranya mereka itu loh Yang kayak Aku Sebagai anak baru Ya kaget Dikasih Taunya kayak gitu gitu Terus abis itu Itu sih yang paling berasa Dan aku inget banget Sampai Sampai sekarang gitu kan Sampai Pas ngobrol-ngobrol Sama Sama Tim Sama Kadet Sama Celo Sama Kak Gia Dan Ternyata mereka Bilang Kalau lo berasa Panasnya Di sebelah kiri Which is itu Di arah dari ruang kaca Itu emang Emang disitu Tempatnya Katanya kan Di ruang kaca itu kan Depan kantor kita Ada pohon yang gede Banget itu kan Disitulah rumahnya Mereka Katanya Jadi kayak Ya aku gak tau Kak Gia tau dari mana Cuman kayak Dia bilang ya disitu Memang tempatnya Karena memang Bekasan Bekasan Sebelah kantor kita Itu kan Ada tempat Dulu kan Tempat jualan boneka Yang sekarang udah kosong Kan Jadi kayak Disitu sebenarnya Cuman larinya Ke pohon itu Jadi kayak Pohon itu kan Ngehadep ruang meeting Kaca kita itu kan Jadi Ya wajar Kalau misalkan lo berasa Di sebelah kirinya Panas tuh emang Disitu tempatnya Katanya gitu Terus kayak Oke Pas itu kayak Ya udahlah Cukup sekali Maksudnya kayak Jangan sampe Nanti aku digangguin lagi Gitu kan Mungkin emang Emang pada saat itu Aku kemaleman juga sih Lemburnya Kan Ya jangan ditiru ya guys Sampai jam 12 ya Sampai jam 12-12an Jadi kayak Tidak terpuji Jadi Tidak baik untuk ditiru Terus Abis itu udah sih Sebenarnya Kalau misalkan Yang aku rasain Di jalan bumi Yang paling aku inget itu Cuman kalau misalkan Dari cerita-cerita lain Mungkin yang tadi Yang waktu itu Kak Her pernah cerita juga Lantai 3 Terus pancun cerita juga Lantai 1 Jadi kayak aku Menyimpulkan Wow ternyata Setiap lantai Ada ceritanya Gitu Satu gedung Satu gedung Tapi Lo gak sampe Dilihatin wujudnya gitu Enggak Untungnya Untungnya enggak Untungnya enggak Karena aku Enggak tau Tapi lo ngeliat Apa sih Yang kayak Kapas hidung itu Beneran 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 Terus pas jatuh ke mejanya Ada Borok Borok Oh jatuh ke lantai Jatuh ke lantai Karena Jadi tuh posisinya Ini aku duduk di meja Seberang aku Ini kan meja Aku kan kayak ada sekatnya putih Gitu kan Jadi kayak aku gak bisa Kalo mau ngeliat ke lantai Harus ngelunggu Jadi kayak Ada sesuatu itu Yang kayak Hmm gitu Tuh bener-bener kayak Twing Gitu Berarti itu kasarnya Twing Dia ditiupkan dari sebelah kanan Kak Indun Diseberang Diseberang Maksudnya kan dia keleparnya Ke depannya gitu Oh enggak Dia diseberang nyamping Jadi kayak aku ngeliat Itu Twing Itu serem banget Kalo misalkan Kayak lu reflect Melihat kanan Mungkin ada Itu Bocong Bocong guys Takut banget Iya Setan paling nyeremin Itu bocong Jangan so-so nengok Enggak kan Biasa di istri kita lama kan Gede kan Ini kecil Jadi kayak Oh gitu Jadi lebih enak Jadi mata gak jelalatan Kalau di bawah tuh lebih Di bawah tuh lebih Jelalatan Iya gitu Terus Aku juga gak tau Sebenernya di gerbong itu tuh Yang di gerbong yang aku Ngerasa aku diliatin itu Itu ada Cerita juga disitu atau enggak Aku gak tau Cuman waktu itu Pernah Siang-siang Kita kayak abis makan siang Atau Sore-sore gitu Aku lupa Anak-anak kan biasanya Suka ngumpul disitu kan Buat kayak ngobrol-ngobrol gitu Nah Terus Di Apa namanya Di gerbong itu tuh Ada meja gitu kan Yang buat Naroh-naroh Kayak pot-potan Terus kayak ada pajangan apa Nah waktu itu tuh Kita punya kayak pajangan radio gitu Eh bukan pajangan sih Radio Radio beneran Radio mainan Aku gak tau radio beneran Radio jadul Tapi kayak Gak pake colokan Pake baterai Berarti itu radio beneran yang pake baterai kan Iya kali ya Itu radionya juga Kayaknya Hadiah apa gitu Kalau gak salah Pokoknya bukan radio yang Ada kita setel Buat lagu-lagu lah Intinya kayak cuman Buat pajangan aja disitu Dan Aku lupa Posisinya itu Ada baterainya atau enggak Yang jelas Itu radio Pas kita taruh situ Emang radio buat pajangan Kayak gak pernah dinyalain Dan emang gak tau Nyalainnya gimana Gitu Nah Terus Pas lagi Lagi nongkrong-nongkrong disitu Tiba-tiba Ini Ada Andira juga Mungkin kalau Andira nonton Dia inget Tiba-tiba Itu radio nyala sendiri Tiba-tiba Ada kayak Ngetel apa lagu berarti Ngetelnya lagu atau Ngetelnya Gimana sih Kayak kresek Buni apa gitu Channel Tiba-tiba nyala Itu beneran rame-rame ya Posisinya lagi rame loh Lagi rame Siang atau sore Aku lupa Tapi kayak Si temen aku Si Andira sampe Nyalak Panik Kok bisa nyala Padahal kan Yang kita tau itu cuman Pajangan Kayak gitu kan Aku gak tau itu radio Beneran bisa dinyalain atau enggak Cuman kayak Out of nowhere Nyala Tiba-tiba Tiba-tiba Siang lagi Siang Kita lagi pada disitu Itu aneh banget Iya aneh banget Gak ada yang nginggul Gak ada yang ngutak-ngutik Itu nyalainnya gimana Tiba-tiba nyala Lama gak tuh Kayak Enggak Kayak Sudah gitu Entah sekali atau dua kali Kayak udah Yang penting tuh Kayak dia mengeluarkan suara Abis itu udah Terus abis itu gak panah kabur Cuman lebih panik Lebih ke panik Kaget Bingung sih Kok ini bisa nyala Dan pada saat itu Gak ada yang kabur Karena emang posisinya rame-rame Iya posisinya rame-rame Masih terangkaan Jadi kayak yaudah Kalau pas lembur Aku bener-bener sendirian Lantai tiga udah gak ada orang Lantai dua Aku doang sendirian Lantai satu juga ada Pak Ancun Tapi di luar Kayak perlu teriak pun Gak akan kedengeran sih Gak akan kedengeran kali ya Iya makanya Mungkin sama Aku sampe dibiangin sama Kak Gewa Pak Ancun tuh bilang Itu Mbak Indah berani banget Ya waktu pas aku masih suka lembur gitu kan Itu Mbak Indah berani banget Di atas sendirian Kayak gitu Karena emang awal-awal Aku gak tau Kayak gak ada ngerasa Gak ada apa-apa Sampai akhirnya Kejadian yang itu Kayak Ya maksudnya Kedisitu tuh Kita lembur jam tujuh aja Hawanya udah gak enak Karena pagi lembur jam Dua belah Gak kebayang sih Suasanya kayak gimana Gue maksimalnya jam 9 Itu pun yang digangguin Yang monitor nyara sendiri itu Iya Itu jam 9 Itu paling lamanya gue Makanya Semenjak hari itu Saya tidak pernah lembur Di kantor Oh Pulang kontenernya sih Kayak pulangnya maksimal banget Jam 8 Jam 7 Kayak gitu Jadi kayak udahlah Iya sih Mbak Indah juga bilang Kan gak boleh pulang Lebih dari jam 9 Iya Mungkin ya Nah itu sih Kalau cerita dari Jalan Bumi ya Kantor lama Untungnya kan udah pindah nih Ke kantor baru Nah Gimana tuh kalau di kantor baru Hal sama aja Tapi Ada tapi nya lagi Ada tapi nya lagi Aku gak lembur Gak pernah lembur di kantor baru Kan sehat ya Aku lembur pulang di kantor baru Terus Kan kebetulan juga kan Pas pindah ke kantor baru Kan udah WFH ya Maksudnya kayak udah pandemi Gak sih Jadi hybrid kan Lebih hybrid gitu Jadi kayak jarang-jarang Ke kantor Tapi Waktu itu Aku lagi ada Project Yang Mengharuskan Aku Supervisi ke kantor Oke Dan itu tuh Kayak Tiap hari Dalam sebulan Aku harus ke kantor Gitu Nah Posisinya Aku harus Supervisi Di lantai 3 Nantai 2 Nantai 2 Di deket Mushola Kantor Nah Sebenernya bukan aku yang ngerasain Tapi siapa coba tebak Siapa? Klien saya Malah orang luar yang merasain Klien yang ngerasain Nah Itu tuh posisinya Aku lagi on the way ke kantor Masih di jalan Terus klien aku nanya Nggak kamu dimana Udah nyampe ya Terus aku bilang Hah Belum kak Udah deket kok Gitu kan Loh Tadi siapa? Gitu kan Siapa? Aku kayak bingung kan Siapa? Intern aku kali Gitu kan Enggak Enggak Tadi ada yang lewat Karena Mushola Aku pikir kamu Gitu kan Terus aku bilang Enggak kak Aku belum sampe Aku ngomong kayak gitu kan Jadi kata sendiri ngapain? Karena dia udah nyampe Jadi Dia ke atas duluan Di situ Dia ke atas duluan Karena kan udah biasa tuh kan Setiap hari kan ke kantor Jadi dia udah kayak Menganggap ini kantornya Dia juga lah ya Kayak udah tau Tempatnya dimana Segala macem Kayak gitu Nah Emang Live-nya tuh Emang belum mulai Masih kayak Preparation gitu Jadi Karena rumahnya dia jauh Jadi dia nyampe duluan Nah Pas dia nanya Apa namanya Lah itu tadi siapa Gitu kan Ini aku udah deket sih kak Aku ngomong kayak gitu kan Yaudah Terus Oh aku ngomong kayak gini Ke klien aku Kayaknya itu pas satpam deh kak Kayaknya itu satpam aku deh Yang sholat Terus Oh iya kali ya Sholat bapak-bapak Kata klien aku gitu Ya mungkin kayaknya satpam aku deh Nah terus Karena klien aku Pas aku bilangin itu satpam Ya klien aku kayak Yaudah mungkin satpamnya Jadi kayak dia mau ke kamar mandi Ngelewatin si musholla itu kan Mau ke kamar mandi Terus dia bilang Di musholla gak ada orang Tapi pas dia ke kamar mandi Masa aku juga Ada Oh oke Kakek-kakek Serius Oh berarti dia ngeliat Dia ngeliat Oh berlindung Aduh Merinding Serum banget Loh merinding Loh merinding lagi Nggak pas dia masuk kamar mandi Pas dia belok gitu Ada kakek-kakinya Ada kakek-kakek Oh enggak Belum masuk kamar mandinya Pas aku tempat wudhu Disitu Aduh kok gue jadi Ini ya Keringatan Agak merinding ya Mata lo bisa gak Jauh kayak gitu Takut Ya gitu guys Udah sampe situ aja Intinya kayak Oh wow Bener Ada skripsi gak Si kakek-kakek itu kayak gimana Dia gak aja ngeliat detail Cuman kayak ngeliat Intinya ya Intinya ada Terus abis itu dia reaksi dia apa Kayak Bukannya karena dia ngiranya Itu karyawan kelihatan Itu kayak biasa aja gitu Mungkin karena dia emang bisa liat Jadi kayak Dia cuman Cuma track recordnya dia bisa liat Dan dia cuman Tadi aku disitu ada Kayak gitu Sampai akhirnya besoknya Dia Nggak dateng ke kantor Digantiin sama Timnya yang lain Jadi emang sebenernya safe gitu sih Jadi kayak ganti-gantian gitu kan Jadwal supervisinya Cuman kalo aku emang Tiap hari dateng Tapi kalo dari klien itu beda-beda orang Nah Pas di hari dia Ngeliat sesuatu itu Besoknya bukan dia Tapi timnya Nah Tapi Klien aku yang ini Nggak setauin nih ke timnya Ke tim yang dateng Hari besoknya Bilang Kalo masih sendiri Jangan ke atas dulu Nunggu Indah dateng dulu aja Gitu Itu live-nya disini kan Ini ruangan ini kan Live-nya disini Oh iya Di ruangan ini Iya Di ruangan ini Bukan Di ruangan sebelah Di sini Di sini ya ruangannya Live-nya Oh enggak Sebelah dong Ini ruang tunggu Sebelah Di sebelah ruangan ini Live-nya Iya kayak gitu Terus Dibilangin lah Kalo misalkan Masih sepi Jangan naik ke atas dulu Gitu Terus Kalo Soalnya Kemarin aku liat Di kaormen disitu Ada Kaling kakek Emang kayak gitu Yertim yang baru ini Jadi ikutan takut Padahal kayak Yaudah Maksudnya Aku sih Percaya ya Selama kita baik-baik aja Iya sih Niatnya kan kerja Niatnya kerja Nafsi-nafsi langsung Iya Dan kaormandi itu kan sering dipakai Buat wudhu Sholat Gitu kan Jadi kayak Ya positive thinking aja Gitu Tapi emang agak Jadi agak keringetan ya Mas Tapi tetap yang paling serem sih Si Apa sih Kapas pocong itu sih Yang serem Iya sih Karena itu enggak bekas banget juga Kayak enggak ilang-ilang Iya Kayak Nggak tapi Maksudnya kalo yang ceritanya di sini tuh Ternyata kayak Menariknya Oh ternyata Waktu itu gue bener gitu Iya Dia juga kan ada Waktu syuting horror Waktu syuting horror Waktu itu yang buat Halloween Oh iya Terus dia di sini nih Terus rame banget Cuman Kalo gue kan enggak bisa ngeliat kan Cuman gue tuh ngerasa Ada apa nih disitu tuh Dekat kalian lihat gitu kan Supaya enggak enak gitu kan Kayak selesai syuting Baru gue bisik-bisik sama Kimi Gitu kayak Kimi kadang-gak mau spill kan Gue bilang Keep tuh apa sih Kini tadi di atas Gue bilang gitu kan Kayak ada sesuatu ya Iya ada bapak-bapak Gitu Gitu Dan setelah denger Kayadun cerita Waktu itu bener Memang ada Bener ya Si bapak-bapak itu disitu Iya Episode 2 Justru gue malah enggak tahu Gue enggak tahu sama sekali cerita itu Dia pendam ceritanya Iya Enggak diceritain Tapi terkadang Kalo cerita horror gitu Serunya pas kita memvalidasi ke orang ya Iya Enggak sih Oh terjadi bener gitu Iya Kayak aku kira Klien aku ya Ya udah Maksudnya kayak Mungkin Dia doang yang diliatin gitu Ternyata pas aku cerita Ke kalian Kalian kayak Ya emang Ada Kayak gitu loh Dan ternyata bener Laki-laki Ya kayak Bapak-bapak Menjelam Paru bahaya Ya kan Dan ternyata Oh Oh bener Maksudnya kayak Gak cuman satu orang doang yang ngeliat Kan otomatis kan kayak Ini dia lagi ada Ini sih Kak Jadi itu cerita dari Indah Serem banget sih Kalau gue sih yang paling ngena sih Yang poncong Yang kapas Dari hidung poncong Ya kayak buntaran kapas Itu pun yang ngisem banget kayak Iya Kayak Hmm Iya Nah gitu loh Karena kan Beberapa orang cerita Kalau ketemu dengan dia kan Kadang kayak Ada bau khasnya Katanya Bau busuk gak? Waktu itu enggak Kalau aroma Lupa ya Oh enggak Karena ada ke MC di depannya Enggak tahu Apa? Karena ada ke MC di depannya Kalau itu saya makan dulu Baru pulang Ya udah Cukup serem Cerita dari Indah Serem banget sih Bukan cukup ya Sangat serem Mungkin karena saya ceritain ulang Jadi gak serem ya Cuman kayak Iya tapi serem sih Kalau gue bayangin Serem Serius Jadi Buat teman-teman yang mau share cerita Bisa Untuk kirim email Di podcast Honor at gmail.com Terus juga jangan lupa Untuk follow-follow Di Spotify kita Di podcast Honor Sama ada YouTube juga Ada Instagram Sama ada TikTok Yes Jangan lupa juga Gue dengerin di anchor Dot FM Kalian bisa download aplikasinya Thank you banget Indah Udah dateng Thank you banget Udah share- share cerita Jadi teman-teman Siapa tahu relate Jadi Sekali lagi Terima kasih Udah menonton Dan sudah mendengarkan Sampai bertemu di episode selanjutnya Jangan lupa like